Alhamdulillah Alhamdulillah Waduh asik sekali ini lagunya Ternyata suaranya menunggu juga ini Baik Kumpul-kumpul habis ibadah Iya Gimana, lihat senang juga ya Sambil menunggu seh Sambil menunggu ya Menunggu cemputan Menunggu temen lain Gak kelihatan ya sepi ya Habis ibadah ya Mungkin masing-masing Corona kali Ulang kan gereja Gak boleh kumpul-kumpul Biasanya sih, bad yang ajak soto Bada kemana Ngomong-ngomong tentang persembahan Banyak yang bilang itu Persembahan itu harus ditulis Apa sebetapa ditulis NN aja Sebenarnya ada hubungnya gak sih Kenapa tanya ini Emangnya gak boleh ditulis Soalnya kan di kitab suci ada tuh Tangan kanan memberi Tangan kiri gak boleh tahu Oh gitu ya Sebenarnya sih tergantung ini Niatnya Atau itikatnya Pada waktu kita kasih Persembahan Kemudian ditulis Niatnya apa Ya Kalau niatnya sekedar supaya Untuk pencatatan administrasi gereja Bagus Transparan Nanti kalau ada kesalahan Bisa ditelusuri Gak apa-apa Tapi kalau niatnya dari awal Saya kasih persembahan Supaya ditulis Lalu kemudian Nama saya disebut Atau dicantumkan di warta Supaya orang tahu Nah ini yang bahaya Itu sudah termasuk tamer loh Kalau begitu Kalau niatnya untuk itu lah ya Supaya diketahui orang Bahwa dia persembahan yang gede gitu Emangnya Adam Yang tamer begitu Persembahan Oh ya Saya sih belum pernah denger sih Orang-orang bilang Saya persembahan untuk itu Tapi Dulu waktu kecil Saya ingat loh Di gereja kampung saya Kan di kampung kan Orang datang gereja Sebelum masuk Dia kasih persembahan Majelisnya tulis Lalu setelah itu Sebelum ibadah mulai Dibawalah ke Mimbar Untuk dibacakan Ini kadang-kadang Misalnya anak remaja Itu sekalian nih Kalau orang persembahan Misalnya nama Si Anu Si Al Memberikan persembahan Sekian puluh ribu Zaman dulu kan gede Nah kadang-kadang Saya lihat Ada orang yang begini Namanya disebut Nah ini maksudnya apa tuh Maksudnya apa itu Dua Dua Jangan-jangan Dua tuh Yang disebut Yang belum kenal Ini loh Yang kasih persembahan gede Ini gitu loh Kasih lihat orang Dan itu sering Hampir Ya setiap minggu Ada yang seperti itu Biasanya paling gede Yang kasih dia Gitu loh Nah itu Kalau Maksudnya Kalau Yang sekarang-sekarang ini Misalnya lagi Baca Buku yang Rohani Atau Atau Sedang baca kitab Atau Atau Memberi Bantuan-batuan Terus Direkam Di Video Terus Atau Channel YouTube Atau Kalau saya punya Tergantung Lihat dan etikatnya Motivasi dan tujuannya Kalau dia mau Memotivasi orang Supaya banyak Ikut baca kitab Gitu kan ya Banyak ikut melayani Lalu kemudian berlomba-lomba Karena lihat nonton videonya Lalu kemudian orang datang Mulai bantu orang Kalau lihatnya sampai situ Tidak apa-apa Mulia baik Tapi Kalau Dia hanya sekedar Pengen orang tahu loh Dengan kegiatan-kegiatan itu Dia Kelihatannya saleh Kelihatannya rohani Kelihatannya penuh kasih Nah ini bahaya Bisa masuk kategori Panen Jadi kembali lagi Tidak kelihatan Tapi tergantung niat arwanya Apa Ya Niat kan kita Tapi ngelihat Pak Yono datang ke saya Pak Perdita Aku niat Pamer loh Gak mungkin dong Gak mungkin Gak mungkin Gak Pasti dia gak mau cerita Gitu loh Tapi tau dari mana Jempolnya Orang kasih jempol Dia sedih gak Kalau orang gak Kasih jempol Atau dia Tiap kali lihat Uploadannya Dia cari jempol dulu Gitu loh Nah ini bahaya Bisa masuk kategori Kategori pamer Nah Sekali lagi Tergantung niat dan intika Artinya apa Kita boleh Memperkenalkan Apa yang kita lakukan Betul dan Tapi tujuannya apa Motivasi orang Atau pamer Bawa saya ini Hebat loh Gitu loh Nah kalau pamer Ya gak boleh Kenapa gak boleh Nah Misalnya nih Maaf ya Bukan ngajarin ini Tetapi Misalnya di dalam Matius itu ya Ada satu Matius 6 ya Ayat 1 bilang Yesus ngomong begini Ingatlah Janganlah kamu melakukan Kewajiban agamamu Di hadapan orang Supaya dilihat mereka Karena jika demikian Kamu tidak beroleh upah Dari bapamu Di surga Nah Yesus yang tegur Para pemimpin Sebagian pemimpin agama Pada waktu itu Yang Suka pamer Pada waktu dia Mereka melakukan Tindakan kesalahan Ada tiga tindakan Kesalahan besar Yang biasa dilakukan Oleh zaman itu Sedekat Berdoa Dan berpuasa Baik kan semua itu kan Orang percaya kan harus lakukan kan Orang percaya Tuhan Perlu sedekat Perlu berdoa Perlu berpuasa Betul gak? Baik Itu Tanda kesalahan Tapi ada yang menyalahgunakan zaman itu Bukan untuk Memperkuat hubungannya dengan Allah Memperdalam iman dan dohaninya Dan menunjukkan kasih kepada sesama Dan memulihkan Allah Tapi pamer Caranya gimana? Sengaja kalau waktu doa Dia pergi ke tinggungan Jam doa tiba Dia berdoa disini Itu kan mengganggu Kasih sedekat Sengaja Dia kumpulkan orang banyak dulu Baru dia kasih Kalau tidak ada orang Dia tidak kasih Puasa Puasa Sengaja Wajahnya di Dimecat Percetin Ya betul Supaya kelihatan orang ditanya Puasa ya Iya Jangan ganggu saya Ya saya lagi Buasa Nah Tuhan Yesus mengecam Gitu Kenapa dia pecat? Alasan pertama Kalau tujuannya untuk pamer Tindakan kesamekan itu Bukan lagi sesuatu yang bersifat doa kami Ya Malah bersifat apa? Dosa Bukan doa kami lagi Tindakan yang baik Jadi niatnya salah Jadi dosa Jadi dosa Jadi dosa Kenapa? Karena dia tidak Mempermuliahkan Tuhan Dia tidak menunjukkan kebaikan kepada sesamanya Tetapi Untuk diri Yang kedua Lanjutan dari pada itu Orang yang melakukan itu Jatuh kemana? Kepada kesom Sombongan Padahal di Alkitab kalau kesombongan itu kan Dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan Yang menyebabkan malaikat Tuhan jatuh dari setan itu apa? Kesombongan Lucifer itu menurut cerita itu kan Sombong Lalu kemudian dia jatuh Dosa Jadi setan Hati-hati Jangan takut Iya Yang ketiga Orang yang betul-betul salah Yang kaya Rohaninya ini Yang kaya ini Tidak akan pamer Dia kan seperti ilmu tadi Makin Punya ilmu Makin meruntut Dia tidak perlu pamer Sekali orang lihat Dan mengikuti Apa cara hidupnya Orang sudah tahu Bahwa ini rohani Ini tidak rohani Orang tidak rohani kan Orang-orang yang jambil kan Sebenarnya tidak rohani dia Cuma mau Menunjukkan bahwa dia rohani Ya Kalau melayana Orang lihat Orang melayani Kalau tidak lihat Ya Hati-hati nih Sebenarnya dia tidak melayani Tidak rohani Tidak rohani Ruki 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 Kira-kira nanti gak Masih mau kamer Enggak lah Ternyata sih Kita mau upload Di Youtube Saya gitar-gitar gini Kalau meluat Mesti gimana Gitar Apa-apa Begitu ya Kira-kira niatnya apa Pikirkan niatnya apa Nanti Pikirkan niat Ya Pikirkan niat Ini aku sih mau Muji Tuhan ya Kira-kira begini Kalau muji Tuhan Tidak masalah Tapi kalau kamu Sengaja begini Nyanyi rohani Hanya untuk mempertunjukkan Bapakmu saleh Nah Hati-hati 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 Jelas ya Jelas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih